Leluhur Dao Jiu Suan, kamu baik-baik saja. Melihat kulitmu yang pucat, mungkinkah kamu sudah tua dan lemah? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum saat dia melihat leluhur Dao Jiu Suan tampak goyah berdiri. Hah! Leluhur Dao Jiu Suan memuntahkan seteguk darah saat mendengar kata-kata Feng Wuchen. Lihat, sudah ku bilang, aku sudah tua dan tidak bisa melakukannya. Feng Wuchen tertawa mengejek, orang tua punya banyak masalah. Sekarang kau hanya memuntahkan darah. Aku tidak tahu masalah apa yang akan kau hadapi nanti. Anak nakal busuk, leluhur Dao Jiu Suan menatap Feng Wuchen dengan ganas seolah ingin melahapnya. Lupakan saja, kalau kamu tidak mau menjawab, aku tidak akan bertanya. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menembus alam kaisar primal keos secepat ini. Feng Wuchen menyeringai, baiklah, itu saja, kita akan bertemu lagi. Feng Wuchen, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Jangan lupa bahwa ini adalah domain kekacauan primal milikku. Leluhur Dao Jiu Suan meraung dengan ganas. Wajah tuanya sangat ganas, seperti harimau yang ganas. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir. Leluhur Dao Jiu Suan, sejujurnya, domain kekacauan primalmu tidak dapat menjebakku. Tidak bisa menjebakmu. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan galak. Dasar bocah busuk, aku khawatir kau tidak tahu bahwa domain primal keosku adalah domain primal keos terkuat. Kekuatannya berada di luar imajinasimu. Bahkan kekuatan ilahi primordial tidak dapat lolos. Jadi kamu juga menebaknya. Itu adalah kekuatan ilahi primordial. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen tidak terkejut bahwa leluhur Dao Jiu Suan dapat menebaknya. Sayangnya, aku tidak membutuhkan kekuatan ilahi primordial untuk keluar. Selain itu, apakah kau yakin domain kekacauan primordialmu dapat menahan kekuatan ilahi primordial? Apakah kamu yakin domain primal keosmu adalah yang terkuat? Feng Wuchen mencibir. Leluhur Dao Jiu Suan berteriak dengan marah. Di domain primal keos, domain primal keos adalah yang terkuat. Wilayah kekacauan primal, teriak Feng Wuchen. Ledakan. Pukul. Saat Feng Wuchen berteriak, domain kekacauan yang mengerikan meletus, menyebabkan leluhur Dao Jiu Suan muntah darah. Wilayah kekacauan tingkat roh. Mata leluhur Dao Jiu Suan membelala kaget, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Retakan. Pada saat yang sama, domain kekacauan leluhur Dao Jiu Suan mulai runtuh. B. Bagaimana ini mungkin? Leluhur Dao Jiu Suan menatap Feng Wuchen dengan kaget dan ngeri. Dia berkata dengan kaget, kamu membentuk domain kekacauan kekosongan rohmu sendiri. Leluhur Dao Jiu Suan benar-benar tercengang. Leluhur Dao Jiu Suan tidak pernah membayangkan bahwa domain kekacauan roh kekosongan milik Feng Wuchen sebenarnya adalah domain yang terbentuk sendiri. Ini merupakan eksistensi yang hanya ada satu di antara satu miliar. Leluhur Dao Jiu Suan telah berada di alam kekacauan selama puluhan juta tahun, tetapi dia belum pernah melihat siapapun yang dapat membentuk domain kekacauan. Leluhur Dao Jiu Suan, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum menggoda. Dia tampak seperti ingin dipukuli. Bagaimana leluhur Dao Jiu Suan bisa mengatakan sesuatu? Karena kau membantuku menerobos ke alam kaisar kekacauan, dan demi leluhur guru jalan surgawi, aku tidak akan bersikap perhitungan denganmu. Anggap saja itu sebagai penghormatan kepada leluhur guru jalan surgawi. Tapi ini tidak akan terjadi lagi. Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan domain kekacauan itu langsung menghilang. Kuharap lain kali kita bertemu, aku tidak akan membunuhmu. Feng Wuchen berkata demikian dan langsung menghilang. Kekuatan ilahi purba dan domain kekacauan kekosongan roh yang terbentuk sendiri. Leluhur Dao Jiu Suan tidak dapat lagi membayangkan seperti apa kejeniusan Feng Wuchen. Keberuntungan macam apa yang dibutuhkan untuk memiliki kedua hal ini pada saat yang sama. Kerajaan Roh Neraka Penasihat Kerajaan Roh Neraka telah merusak segel dan menggunakan kekuatan ilahi jalan agung untuk merasakan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Namun setelah satu jam, Penasihat Kerajaan Roh Neraka tidak hanya tidak merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan, tetapi dia juga merasakan bahwa kekuatan ilahi jalan agung semakin melemah. Penasihat, apa yang harus kami lakukan? Masih tidak bisa merasakannya, tanya sang penasihat dengan cemas. Penasihat Kerajaan Roh Infernal mengerutkan kening dan berkata dengan serius, aku tidak bisa merasakan apapun. Sebaliknya, kekuatan ilahi jalan agung semakin melemah. Semakin lemah, Pelindung Tianhan mengerutkan kening dan berkata, Penasihat, apakah kekuatan ilahi jalan agung ini palsu? Kalau tidak, mengapa ia semakin melemah? Mengapa aku tidak bisa merasakannya? Kekuatan ilahi jalan agung seharusnya nyata. Penasihat Kerajaan Roh Neraka mengerutkan kening dan berkata, Tapi ini sepertinya bukan asal mula kekuatan ilahi jalan agung. Itu hanya kekuatan ilahi jalan agung. Apa? Bukan asal mula kekuatan ilahi jalan agung. Penasihat dan para pangeran terkejut. Wajah penasihat Kerajaan Roh Neraka menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Kita telah ditipu oleh leluhur Dao Ji Usuan. Orang tua ini menggunakan kekuatan ilahi jalan agung untuk menipuku. Kau benar, ini memang hanya kekuatan ilahi jalan agung. Ini bukan kekuatan ilahi asal. Pada saat ini, tawa dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen. Mendengar suara yang familiar ini, Penasihat Kerajaan Roh Neraka dan Penasihat Kerajaan Roh Neraka menjadi sangat takut. Ketakutan langsung muncul di wajah mereka. Penasihat Kerajaan Roh Neraka panik dan berkata, Feng Wuchen telah kembali. Feng Wuchen kembali. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bukankah leluhur Dao Ji Usuan mengatakan bahwa dia punya cara untuk menghadapi Feng Wuchen? Bagaimana dia bisa kembali secepat itu? Penasihat Kerajaan Roh Neraka ketakutan setengah mati. Penasihat? Apa yang harus kami lakukan? Tidak ada satupun dari kita yang dapat menahan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Pelindung Tianhan bertanya dengan ngeri. Wajahnya sangat pucat. Semua orang di aula panik. Mereka begitu cemas hingga jantung mereka hampir melompat keluar dari dada. Leluhur Dao Ji Usuan tidak bisa berbuat apapun pada Feng Wuchen. Pada saat ini, Penasihat Kerajaan Roh Neraka dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat ke-18. Setan itu kembali. Sudah berakhir. Kerajaan Roh Neraka sudah tamat. Bukan saja mereka tidak memperoleh kekuatan ilahi jalan agung, tetapi mereka juga telah memprovokasi iblis yang mengerikan. Sosok Feng Wuchen muncul di aula yang megah. Saat mereka melihat Feng Wuchen, Penasihat Kerajaan Roh Neraka dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka begitu takut hingga tubuh mereka gemetar hebat. Mereka berkeringat dingin dan hampir kehabisan napas. Penasihat Kerajaan Roh Neraka, Aku ingat kau baru saja mengatakan bahwa kau ingin leluhur Dao Ji Usuan membunuhku secepatnya. Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah. Ia menata Penasihat Kerajaan Roh Neraka dan bertanya sambil tersenyum. Kelihatannya senyum yang lembut, tapi di mata Penasihat Kerajaan Roh Neraka, itu adalah senyum iblis. Penasihat Kerajaan Roh Neraka begitu ketakutan sehingga dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tidak, Tuan Muda Feng, saya tidak bermaksud begitu. Anda salah paham, Anda salah paham. Tuan Muda, Anda benar-benar salah paham. Kami tidak bermaksud begitu, kata Penasihat Kerajaan Roh Infernal dengan cepat karena takut. Disalah pahami, tidak mungkin, kan? Feng Wuchen mencibir dan berkata, Penasihat Kerajaan Roh Neraka sendiri yang mengatakannya. Aku mendengarnya dengan jelas. Tuan Muda, Anda salah dengar. Saya sama sekali tidak mengatakan itu. Penasihat Kerajaan Roh Infernal itu segera menggelengkan kepalanya dan menolak mengakuinya. Kau benar-benar tidak mengatakan itu. Suara Feng Wuchen tiba-tiba menjadi dingin. Kekuatan ilahi primordial yang mendominasi dan menakutkan meledak dan mengejutkan seluruh Allah. Di bawah tekanan kekuatan ilahi primordial yang mendominasi dan menakutkan, Penasihat Kerajaan Roh Neraka dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka semua berlutut. 4.062 Terjadi keheningan di aula itu. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan penguasa negara Roh Neraka pun panik. Bahkan leluhur Chaos dan leluhur Dao Jiusuan tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini. Kelangsungan hidup Bangsa Roh Neraka kini berada di tangan Feng Wuchen. Feng Wuchen melepaskan kekuatan ilahi primordialnya dan menekan seluruh Bangsa Roh Neraka sendirian. Tidak ada yang berani mengangkat kepala mereka. Bahkan leluhur Chaos tidak pernah menekan Bangsa Roh Neraka seperti ini. Paling-paling, dia telah menyegelnya selama jutaan tahun. Namun Bangsa Roh Neraka tidak berani melawan. Karena Bangsa Roh Neraka telah benar-benar menyinggung Feng Wuchen. Di bawah tekanan kekuatan ilahi purba, perlawanan berarti kematian. Ini merupakan penghinaan besar bagi Infernal Spirit Nation. Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah Infernal Spirit Nation. Aku akan bertanya lagi, apakah kau sudah mengatakannya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Kata-katanya dingin dan menusuk, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Aura yang mengerikan itu membuat penguasa Negara Roh Neraka terengah-engah. Yang lebih lemah sudah berdarah dari sudut mulut mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Ketakutan yang datang dari lubuk hati mereka membuat mereka putus asa. Iya, iya, penguasa Bangsa Roh Neraka tidak dapat lagi menahan Aura yang mengerikan itu. Dia ketakutan dan menyerah untuk berdalih. Wajah Master Negara Roh Neraka dan yang lainnya dipenuhi dengan keputus asaan dan kemerosotan. Mata mereka juga dipenuhi dengan kepasrahan. Mereka tampaknya telah menyerah untuk melawan. Bahkan leluhur Dao Jiusuan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen, apalagi mereka. Benar sekali. Apakah sulit untuk menjawab pertanyaan itu? Anda seharusnya menjawab lebih awal. Wajah dingin Feng Wuchen langsung kembali tersenyum. Kekuatan ilahi primordial yang mengerikan juga menghilang tanpa jejak. Penguasa Negara Roh Neraka dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap Feng Wuchen dengan linglung. Apa yang coba dilakukan Feng Wuchen? Dia baru saja akan menghancurkan Bangsa Roh Neraka. Mengapa dia berubah pikiran dalam sekejap mata? Tuan Bangsa Roh Neraka, apakah Anda ingin hidup? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Penguasa Negara Roh Neraka, Master, menatap Feng Wuchen dengan linglung dan mengangguk. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. Tuan, apakah Anda juga ingin hidup? Feng Wuchen menatap orang-orang dari Tuan Bangsa Roh Neraka dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Sang Master Kekaisaran Roh Neraka dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka dengan linglung, bagaikan ayam yang mematuk nasi. Setelah berkultivasi bertahun-tahun, dan berada di eselon atas Bangsa Skandinavia, siapa yang ingin mati? Feng Wuchen mengangguk dan tersenyum. Awalnya, aku tidak berencana untuk membiarkan Bangsa Dewa Roh Neraka pergi. Bagaimanapun, Bangsa Dewa Roh Neraka telah menyerangku berkali-kali. Aku ingin menghancurkan Bangsa Dewa Roh Neraka ketika aku kembali dan membiarkan dua Bangsa Dewa lainnya dan ras yang tahu konsekuensi dari memprovokasi aku. Tetapi setelah leluhur Dao Jiusuan membawaku pergi, aku secara tidak sengaja menerobos alam kaisar kekacauan dan memperoleh sejumlah besar kekuatan ilahi kuno. Remis dari berkah tersembunyi adalah bahwa Kerajaan Ilahi Roh Neraka telah memberikan kontribusi yang besar. Jika kau tidak menangkapku, aku tidak akan memiliki kesempatan ini. Jadi aku telah memutuskan bahwa kau dapat hidup jika kau mau. Tuan Muda, apakah Anda serius? Penguasa Negara Roh Infernal bertanya dengan penuh semangat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Tentu saja. Mendengar hal ini, penguasa Negara Roh Neraka, Master dan seluruh pemimpin Negara Roh Neraka, wajah pucat mereka berseri-seri karena kegembiraan. Pada saat itu mereka merasa seolah-olah telah berpindah dari neraka tingkat 18 ke surga. Mereka sangat bahagia. Selama kami bisa hidup dan melindungi Bangsa Roh Neraka, kami akan melakukan apapun yang kalian minta. Penguasa dari Tuan Negara Roh Neraka dengan cepat bertanya, Tuan Muda, apa yang Anda inginkan agar kami melepaskan Tuan Negara Roh Neraka? Ya, ya, ya. Kami akan melakukan apapun yang kau minta dari kami. Master Negara Roh Infernal memiliki harta yang tak terhitung banyaknya, seperti formula kekacauan yang kuat, senjata abadi kekacauan, ramuan, dan sebagainya. Kau dapat memiliki apapun yang kau inginkan, kata Master Negara Roh Infernal. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Aku tidak butuh bantuanmu. Jika kau ingin hidup, berikan aku semua harta karun penguasa negara roh neraka. Harta karun lainnya bisa kau simpan sendiri. Harta karun Master Bangsa Roh Neraka dan Master Bangsa Roh Neraka tercengang. Harta karun Master Bangsa Roh Neraka ditukar dengan nyawa semua orang di Master Bangsa Roh Neraka. Apakah benar-benar ada tawaran bagus seperti itu? Mengapa? Apakah kamu tidak bersedia? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Sang penguasa negara roh neraka, Sang Master, segera melambaikan tangannya dan berkata, Saya bersedia. Saya bersedia. Saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkannya untuk Anda. Tuan muda, apakah Anda yakin bahwa harta karun Bangsa Roh Neraka dapat ditukar dengan kelangsungan hidup Tuan Bangsa Roh Neraka? Tuan Bangsa Roh Neraka bertanya dengan ragu. Semua orang menatap Feng Wuchen dengan gugup. Anda terlalu banyak berpikir, Grand Master. Sudah cukup baik jika harta karun Bangsa Roh Neraka dapat ditukar dengan nyawa kalian. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Apakah nyawa orang-orang Bangsa Roh Neraka ada hubungannya denganku? Apakah kamu tidak tahu akibat menyinggung perasaanku? Jika Anda ingin menukarnya dengan nyawa semua orang di Infernal Spirit Nation, Anda perlu menambahkan bahan-bahan pemurnian yang berharga. Penguasa Master Negara Roh Neraka dan Master Negara Roh Neraka tercengang lagi. Harta karun Bangsa Roh Neraka dan material pemurnian yang berharga dapat ditukar dengan seluruh Bangsa Roh Neraka. Bahkan jika mereka memberikan semua harta karun itu kepada Feng Wuchen, asalkan Bangsa Roh Neraka bisa diselamatkan, mereka akan bersedia melakukannya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, pelindung Tianhan menyerahkan dua cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen. Tuan Muda, ini semua adalah harta karun dari negara roh neraka dan bahan pemurnian yang berharga, kata pelindung Tianhan dengan hormat. Feng Wuchen mengambil cincin penyimpanan dan memeriksanya sebentar. Dia terkejut ketika melihat jumlah harta karun dan bahan pemurnian di dua cincin penyimpanan itu. Jumlah harta karun dan bahan pemurnian itu begitu banyak sehingga membuatnya terpesona. Hanya dengan sekali pandang saja, hati Feng Wuchen berseri-seri karena kegembiraan. Dia tidak perlu khawatir lagi tentang mutiara ilahi dan artefak abadi caotik yang kuat. Aku pergi dulu. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau memprovokasiku lagi, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen tersenyum dan meninggalkan Ola. Melihat Feng Wuchen pergi, penguasa negara roh neraka dan yang lainnya masih tercengang. Mereka merasa bahwa semuanya adalah mimpi. Tiba-tiba Ola itu menjadi sunyi senyap. Apakah Feng Wuchen benar-benar membiarkan bangsa roh neraka pergi? Tuanku, Feng Wuchen sudah pergi. Dia benar-benar pergi. Bangsa roh neraka aman sekarang. Salah satu pangeran tiba-tiba berbicara. Wajahnya yang ketakutan diwarnai kegembiraan. Tuanku, ini tidak mungkin nyata, kan? Mengapa saya merasa ini tidak nyata? Apakah kita berhalusinasi? Pelindung Tianhan bertanya dengan Ngeri. Semakin Feng Wuchen membiarkan mereka pergi, semakin pelindung Tianhan tidak dapat mempercayainya. Feng Wuchen membiarkan bangsa roh neraka pergi. Master bangsa roh neraka tercengang. Master kekaisaran juga tidak bisa mempercayainya. Penguasa negara roh neraka menelan ludahnya dan berkata dengan Ngeri, jika ini mimpi, tolong jangan bangun. Aku tidak ingin menghadapi Feng Wuchen lagi. Dia adalah iblis. Penguasa negara roh neraka dan yang lainnya benar-benar takut. Mereka tidak akan berani memprovokasi Feng Wuchen lagi. 4063 Tuan, apakah Anda benar-benar akan membiarkan bangsa dewa roh neraka pergi? Tanya Long Shen Jian. Biarkan bangsa dewa roh neraka pergi. Feng Wuchen menyeringai. Kapan kau pernah melihatku bersikap penuh belas kasihan? Selama mereka adalah musuhku, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Begitu pula dengan bangsa dewa roh neraka. Lalu mengapa kau tidak membunuh mereka saja? Tanya Long Shen Jian. Feng Wuchen tersenyum. Jika aku menghancurkan bangsa dewa roh neraka sekarang, apakah bangsa dewa tanpa bulan dan bangsa dewa kekacauan primal berani melakukan sesuatu? Terlebih lagi, leluhur Dao Jiusuan telah membohongi mereka. Bukankah lebih baik menggunakan negara dewa roh neraka untuk menghadapi leluhur Dao Jiusuan? Selama mereka tidak bodoh, mereka seharusnya sudah menduga bahwa leluhur Dao Jiusuan terluka parah. Kekuatan misterius di bawah leluhur Dao Jiusuan dan dia kemungkinan besar terkait dengan dunia kegelapan. Penyihir api memiliki kekuatan ilahi kegelapan, yang berarti dunia kegelapan sudah bergerak. Kalau tidak, penyihir api tidak akan memiliki kekuatan ilahi kegelapan. Atau mungkin ada alasan lain. Aku bisa menggunakan negara ilahi roh neraka untuk menyerang mereka. Begitu ya, guru, Anda sungguh perhatian, kata Long Senjian. Karena mereka telah mencuri begitu banyak harta dan bahan pemurnian, aku akan membiarkan mereka hidup untuk sementara waktu. Feng Wuchen tersenyum. Di mata Feng Wuchen, bangsa dewa roh neraka telah hancur. Bangsa dewa roh neraka telah menyerang Feng Wuchen berkali-kali. Kecenderungan Feng Wuchen terhadap harta karun dan bahan pemurnian tidaklah berlebihan. Mata dewa, apakah ingatanmu sudah pulih? Apakah kau ingat sesuatu tentang Patriark Dao Surgawi? Feng Wuchen bertanya. Bagaimanapun, kultifasinya telah mencapai alam Kaisar Primal Chaos. Mata dewa mungkin telah memulihkan sebagian ingatannya. Guru, ingatanku sudah pulih, tetapi butuh waktu. Ucap mata dewa dengan hormat. Jangan terburu-buru, santai saja. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mata dewa adalah harta karun leluhur Dao Surgawi. Jika ingatannya pulih, setidaknya Feng Wuchen akan mengetahui sesuatu tentang leluhur Dao Surgawi. Bahkan mungkin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Binatang api mendalam kekacauan Primal, semuanya baik-baik saja. Biarkan para ahli dari pasukan utama kembali, kata Feng Wuchen. Aku tahu kau tidak akan mati. Negara roh ilahi infernal yang kecil tidak dapat melakukan apapun padamu. Binatang api misterius yang kacau itu tertawa. Leluhur Dao Jiusuan tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kekuatan ilahi primordial bukan hanya untuk pamer. Orang tua itu takut setengah mati padaku, dan sekarang dia juga terluka parah. Feng Wuchen mentransmisikan sambil tersenyum, merasa sangat gembira dengan kekuatan ilahi primordial. Seperti yang diharapkan, leluhur Dao Jiusuan adalah orang di balik tiga kerajaan ilahi. Binatang api Suan Cautik mengirimkan transmisi suara. Nak, kau memiliki kekuatan ilahi dari era primordial. Mengapa kau tidak membunuhnya saja? Leluhur Primal Chaos menduga bahwa leluhur Dao Jiusuan memiliki hubungan dengan kekuatan gelap dan bahkan ingin mengendalikan kekuatan gelap. Sekarang bukan saatnya untuk menyerangnya. Namun, setelah ini, leluhur Dao Jiusuan harus melakukan langkah selanjutnya. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara dan berkata sambil tersenyum, sebagai murid dari leluhur Dao Surgawi, dia sombong dan merasa benar sendiri. Bagaimana mungkin leluhur Dao Jiusuan rela ditekan dan dipermalukan olehku? Dia pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam padaku, dan dia tidak akan menyerah untuk merebut kekuatan ilahi primordialku. Sepertinya Anda sudah memikirkan tindakan balasan. Binatang api Suan yang kacau mengirimkan transmisi suara. Namun, kekuatan gelap tidaklah sederhana. Hanya masalah waktu sebelum segelnya rusak. Kau harus berhati-hati. Leluhur kekacauan purba tidak bergerak karena dia ingin kau melenyapkan kekuatan gelap sepenuhnya. Apakah kamu khawatir aku tidak dapat menahan kekuatan suci dari kekuatan gelap? Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara dan bertanya dengan seringai di wajahnya. Aku tidak yakin apakah kekuatan ilahi era primordial milikmu dapat melawan kekuatan ilahi kekuatan gelap. Di dunia gelap, ada banyak ahli yang lebih kuat daripada kekuatan gelap penyihir api. Binatang api Suan caotik mengirimkan transmisi suara. Bagaimanapun, kekuatan gelap dari kekuatan gelap diblokir oleh penyihir api terakhir kali. Binatang api mendalam caotik, dimanakah segel dunia gelap? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Di luar dunia primal keos, tetapi terhubung dengan dunia primal keos. Di tengah keempat wilayah, di atas empat formasi teleportasi, ada jalan menuju dunia gelap. Namun, jalan itu terisolasi dan disegel oleh pesona primal keos milik leluhur. Binatang api Suan caotik mengirimkan transmisi suara. Begitu ya, Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen kembali ke aolah dewa api. Dengan alam kaisar primal keos, kecepatan Feng Wuchen menjadi lebih mengerikan. Kembali ke Flame God Hall adalah masalah teleportasi. Kakak Feng. Kakak Feng. Tuan muda. Melihat Feng Wuchen telah kembali, Yan Wushuang, Yan Yishui, dan Ye Aohun sangat gembira dan berteriak pada saat yang sama. Tak perlu dikatakan, mereka sangat khawatir Feng Wuchen telah ditangkap melalui serangan diam-diam. Kepala istana, Tuan muda sudah kembali. Ye Aohun segera mengirim transmisi suara ke sangguan King Yun untuk melapor. Aku sudah tahu. Sangguan King Yun mengirimkan transmisi suara. Binatang api suan caotik telah mengirim pesan kepada kaisar surgawi kuno. Ketika para kultifator di sekitarnya melihat bahwa Feng Wuchen telah kembali dengan selamat, mereka semua menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Pria ini ditangkap oleh Flame Spirit Divine Nation, tetapi dia masih bisa kembali dengan selamat. Siapa pria ini? Kakak Feng, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Yan Wushuang buru-buru terbang mendekat dan bertanya. Dia memegang bahu Feng Wuchen dengan kedua tangan dan mengamati Feng Wuchen dari atas ke bawah untuk melihat apakah dia terluka. Saudara Feng, apakah bangsa Dewa Roh Api melakukan sesuatu kepadamu? Yan Yishui bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saudara Yan, Allah Dewa Api dapat mulai dibangun sekarang. Baguslah. Kami benar-benar takut tadi. Yan Wushuang merasa sangat lega. Saudara Yan, Yishui, serahkan saja gedung ini kepada mereka. Kembalilah bersamaku untuk meningkatkan kultifasimu. Feng Wuchen tersenyum senang. Bangsa ilahi Roh Api. Setelah Feng Wuchen pergi untuk waktu yang lama, Kaisar Flame Spirit Divine Nation dan yang lainnya akhirnya pulih. Tak satu pun dari ini adalah mimpi atau ilusi. Feng Wuchen benar-benar membiarkan mereka pergi begitu saja. Berani sekali leluhur Dao Jiyushuan menipuku. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Kaisar Bangsa Dewa Roh Api berkata dengan marah. Wajah tuannya tampak menakutkan. Seorang pangeran menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Leluhur Dao Jiyushuan hampir membunuh kita. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Jika bukan karena leluhur Dao Jiyushuan, Bangsa ilahi Roh Api tidak akan menyinggung Feng Wuchen. Itu semua adalah kesalahan leluhur Dao Jiyushuan. Kaisar, Feng Wuchen melarikan diri dari leluhur Dao Jiyushuan. Leluhur Dao Jiyushuan pasti terluka oleh kekuatan ilahi Feng Wuchen. Feng Wuchen pasti telah keluar dari alam kekacauannya. Ini berarti leluhur Dao Jiyushuan sekarang terluka parah. Penasihat Bangsa Dewa Roh Api berkata dengan muram, Leluhur Dao Jiyushuan ingin mencuri kekuatan Dewa Feng Wuchen. Leluhur Dao Jiyushuan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Feng Wuchen. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Dia bukan tandinganmu. Ini adalah kesempatan kita untuk membalas dendam. Penasihat itu benar. Kita tidak bisa membiarkan leluhur Dao Tua Jiyushuan itu pergi. Pelindung Tianhan berkata dengan marah. Kaisar Bangsa Dewa Roh Api menyipitkan matanya. Dia berkata dengan keras, Sampaikan perintahnya. Elite Chaos Temple dan Chaos Heavenly Lord, Bawa Mad Devil Wolf Demon dan laca keberadaan Dao Ancestor Jiyushuan. Aku ingin dia mati. 4064 Kuil Dewa Perang Yang mulia pelindung, Bangsa Dewa Roh Neraka telah mengirim banyak primal Chaos Heavenly Venerables, God Emperors, dan Mad Devil Wolf Demon. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Begitu kerajaan ilahi Roh Neraka bergerak, Dewa Pertempuran Kaisar Gila yang diam-diam memantau situasi, segera menyampaikan pesan kepada tuannya. Iblis Serigala Gila, Chaos Celestial Fire Beast berkata dengan serius, Bangsa Dewa Roh Neraka pasti telah mengirim primal Chaos Heavenly Venerables, Chaos God Emperor, dan Mad Devil Wolf Demon untuk melacak aroma seorang ahli. Mungkinkah itu leluhur Dao Jiyushuan? Seharusnya leluhur Dao Jiyushuan, Feng Wuchen tidak berurusan dengan Bangsa Dewa Roh Neraka, yang sangat tidak biasa. Tampaknya dia ingin Bangsa Dewa Roh Neraka berurusan dengan leluhur Dao Jiyushuan. Anak ini tampaknya telah merencanakannya sejak lama. Memikirkan hal ini, Chaos Celestial Fire Beast berkata, Dewa Pertempuran Kaisar Gila, ikuti mereka secara diam-diam. Jangan biarkan mereka mengetahuinya. Baik, tuan, kata Kaisar Gila Dewa Perang dengan hormat. Ares yang khas darah, Ares Tenyou, segera pantau para ahli yang dikirim oleh negara Dewa Roh Neraka secara diam-diam. Mungkin ada jejak kekuatan gelap. Binatang api surgawi Chaos melanjutkan perintahnya. Baik, tuan, kedua Dewa Perang itu berkata dengan hormat. Bangsa Ilahi Tanpa Bulan. Di Aula Utama, Sang Jenderal Yang Riyang muncul, tampak terkejut dan tidak percaya. Yang Mulia, Feng Wuchen telah kembali ke alam abadi pangu. Jenderal Yang Riyang itu melapor dengan hormat. Apa, Feng Wuchen telah kembali ke pangu imortal abode. Raja Tanpa Bulan dan Master Kekaisaran terkejut. Bukankah Feng Wuchen ditangkap oleh Infernal Spirit Divine Nation? Bagaimana Feng Wuchen bisa kembali ke pangu imortal abode? Bangsa Dewa Roh Neraka tidak mungkin membiarkan Feng Wuchen pergi. Benar-benar mustahil. Tapi apa yang terjadi? Jenderal Yang Riyang itu berkata dengan hormat, itu benar. Aku baru saja kembali dari pangu imortal abode. Feng Wuchen tidak terluka. Kekuatan sucinya seharusnya tidak diambil. Raja Tanpa Bulan mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Feng Wuchen dibawa pergi oleh pelindung Tianhan dan terluka parah. Bangsa Dewa Roh Neraka tidak akan membiarkan Feng Wuchen pergi begitu saja. Yang Mulia benar, penasihat Kekaisaran berkata dengan sungguh-sungguh, fakta bahwa Feng Wuchen dapat kembali tanpa cedera seharusnya sesuai dengan dugaan kita. Kaisar Bangsa Roh Neraka tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan suci Feng Wuchen. Raja dari negara tanpa bulan menganggup dan berkata dengan serius, bahkan Raja dari negara Yanhun tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan suci Feng Wuchen. Kalau begitu, mustahil bagiku untuk melakukannya juga. Untungnya, kita tidak bergerak, kalau tidak kita akan menyinggung Feng Wuchen. Kerajaan Roh Neraka menangkap Feng Wuchen. Mengapa Feng Wuchen tidak melakukan apapun terhadap Kerajaan Roh Neraka? Dengan temperamen Feng Wuchen, dia tidak akan pernah membiarkan Kerajaan Ilahi Roh Neraka pergi, kata seorang penjaga dengan ragu. General Xiao Yao berkata dengan sungguh-sungguh, Raja, aku juga merasa aneh. Jika aku jadi kamu, aku akan segera berurusan dengan Bangsa Dewa Roh Neraka. Lagipula, kuil kekacauan telah mengumpulkan semua ahli mereka. Seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan Bangsa Dewa Roh Neraka. Semua orang di aula bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Feng Wuchen tidak bergerak. Pada saat ini, seorang penjaga muncul dan melaporkan dengan hormat, Raja, para ahli dari Bangsa Dewa Roh Neraka telah ditemukan di alam dewa. Mereka ditemani oleh Iblis Serigala Iblis. Kami tidak tahu apa yang mereka lacak. Raja dari negara tanpa bulan mengerutkan kening lagi dan berkata dengan serius, Negara Dewa Roh Neraka telah menyinggung Feng Wuchen. Mereka masih mengirim ahli saat ini. Apakah mereka tidak takut Feng Wuchen akan memanfaatkan situasi ini? Terlebih lagi, ada yang salah dengan leluhur Dao Jiu Suan. Tidak mungkin baginya untuk membantu Bangsa Dewa Roh Neraka. Apa yang terjadi? Jangan bilang kalau Bangsa Dewa Roh Neraka masih belum menyadarinya. Di bilik buku kecil yang dulu dipakai teman-teman buku. Penutupan kecil. Mereka semua sekarang menggunakan aplikasi kian-kian. Ski Kix. Sun Ting. Jenderal, teruslah awasi Feng Wuchen secara diam-diam. Ketiga pelindung sedang melacak para ahli dari negara Dewa Roh Neraka. Cari tahu apa yang sedang terjadi. Perintah Grandmaster. Baik, Baginda, Jenderal Xiao Yao dan ketiga pengawal menerima perintah itu dengan hormat. Di negara kekacauan ilahi, para ahli dari Infernal Spirit Divine Nation juga melangkah ke Chaos Domain. Bangsa Chaos Divine juga menerima berita tersebut, dan para petinggi menjadi sangat bingung. Bangsa Dewa Roh Neraka menangkap Feng Wuchen, tetapi Kuil Chaos tidak melakukan apapun. Mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Feng Wuchen. Sekarang Bangsa Dewa Roh Neraka telah mengirim para ahli. Apa yang terjadi? Raja Bangsa Dewa Chaos mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Kuil Chaos tidak bergerak karena mereka tahu bahwa Bangsa Dewa Roh Neraka tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Sebaliknya, mereka telah benar-benar menyinggung Feng Wuchen, kata Kaisar Ling Yun. Grandmaster dari Chaos Divine Nation merasa bingung. Karena mereka telah menangkap Feng Wuchen, apa yang dicari oleh Infernal Spirit Divine Nation. Segera kirim seseorang untuk mengawasi secara diam-diam para ahli dari negara Dewa Roh Neraka. Raja dari negara Dewa Kekacauan memerintahkan. Bukan hanya dua negara ilahi yang kebingungan, tetapi empat kekuatan regional utama juga sangat kebingungan. Bangsa Dewa Roh Neraka telah menangkap Feng Wuchen dan telah berselisih sepenuhnya dengan kuil kekacauan. Bukankah ini saatnya mengumpulkan para ahli? Mengapa mereka mengirim ahli? Tempat tinggal abadi naga. Dengan bantuan Feng Wuchen, basis kultivasi Yan Wushuang dan Yan Yansui sekali lagi meningkat pesat. Hanya dalam waktu satu jam, basis kultivasi Yan Wushuang dan Yan Yansui telah menembus ke alam master ilahi kekacauan tingkat kelima. Bahkan jenius paling mengerikan di alam kekacauan pun tidak dapat mencapai peningkatan mengerikan seperti itu. Saudara Feng, apa kekuatan ilahi kuno tadi? Mengapa bisa langsung menyerapnya untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang? Bukankah itu terlalu mengerikan? Yan Wushuang bertanya dengan kaget. Dia tidak berani percaya bahwa basis kultivasinya dapat meningkat lima tingkat dalam satu jam. Yan Yansui sudah tercengang. Dia sangat terkejut hingga tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah kekuatan ilahi kuno asal yang sangat murni. Menyerapnya secara langsung untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang tidak akan memberikan efek apapun. Saudara Yan, Anda tidak perlu khawatir. Feng Wuchen tersenyum gembira. Namun, aku baru saja menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk meningkatkan basis kultivasiku. Sekarang setelah meningkat lagi, aku tidak dapat berkultivasi untuk sementara waktu. Pertama, aku perlu mengkonsolidasikan basis kultivasiku dan mengendalikan kekuatan ilahi api. Ketika saatnya tiba, kekuatan tempurku pasti akan lebih kuat. Paling tidak, aku akan dapat bertarung dengan master ilahi kekacauan tingkat ketujuh. Saudara Feng, kekuatan ilahi kuno asal yang begitu kuat. Apakah kamu tidak akan menyimpannya untuk dirimu sendiri untuk diolah? Tanya Yan Wushuang. Ikuti VX, rekomendasikan apa yang Anda suka, dan dapatkan angpau tunai. Saudara Yan, aku sudah berhasil menembus alam kaisar kekacauan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Apa? Terobos ke alam kaisar kekacauan. Yan Wushuang dan Yan Yansui berseru bersamaan. Pikiran mereka berdengung dan bola mata mereka hampir terbang keluar. Mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Sudah berapa lama dan Feng Wuchen telah menerobos ke alam kaisar kekacauan? Saudara Feng, apakah yang kamu katakan benar? Yan Wushuang bertanya dengan tidak percaya. Apakah benar-benar semudah itu untuk menerobos ke alam kaisar kekacauan? Saudara Feng, saat pertama kali kita bertemu, Anda masih seorang dewa emas. Sudah berapa lama, kamu telah menjadi kaisar keos realem. Yan Yansui tercengang. Kecepatan kultifasi yang mengerikan seperti itu terlalu tidak normal. Mutiara ilahi yang menantang surga, cincin spasial dengan ruang sepuluh kali lipat, dan harta karun yang kuat. Mustahil bagi basis kultifasiku untuk tidak meningkat dengan cepat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku juga menerobos ke alam kaisar kekacauan dengan mengandalkan kekuatan ilahi kuno asal. Kakak Feng, aku telah menerobos ke alam kaisar kekacauan. Haha, pada saat ini, tawa gembira Bai Suankong bisa terdengar. Akhirnya aku keluar dari pengasingan. Sudah waktunya untuk mulai memperkuat jiwa naga. Cincin spasial dengan sepuluh kali lipat ruang, mutiara ilahi yang menentang surga, dan alat abadi kekacauan sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan jiwa naga mulia. Feng Wuchen tersenyum tipis. 4065 Bai Suankong, Jiang He, Liu Yunxing, dan yang lainnya keluar dari pengasingannya satu demi satu. Dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga dan cincin luar angkasa sepuluh kali, kultifasi mereka meningkat pesat. Bai Suankong, Jiang He, Liu Yunxing, dan Li Mo Suan telah berhasil menerobos ke alam kaisar kekacauan. Jue Wu Tian, He King Yun, dan yang lainnya juga telah meningkatkan kultifasi mereka beberapa tingkat. Mereka tidak jauh dari menerobos ke alam kaisar kekacauan. Wajah mereka dipenuhi senyum kegembiraan. Hebat, saudara Bai dan yang lainnya telah berhasil menembus alam kaisar kekacauan. Saudara Jue dan yang lainnya juga telah meningkatkan kultifasi mereka beberapa tingkat. Yan Zizhui terkejut. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Zizhui, kamu juga akan segera menerobos ke alam kaisar kekacauan. Kamu tidak perlu iri pada mereka. Aku akan bekerja lebih keras dan tidak akan mengecewakan saudara Feng. Yan Zizhui menganggup dengan berat. Matanya yang indah menyala dengan semangat juang. Feng Wu Chen baru saja mencuri harta karun yang tak terhitung jumlahnya dari negara dewa roh neraka. Harta karun itu cukup untuk memurnikan sejumlah besar mutiara dewa penentang surga. Domain primal chaos milik leluhur Dao Jiu Suan telah direnggut oleh Feng Wu Chen. Ada juga kekuatan ilahi asal primal, yang cukup bagi mereka untuk meningkatkan kultifasi mereka. Kakak, apa kabar? Saya berhasil menembus lima level. Jue Wu Tian tersenyum gembira dan berkata, saya belum pernah mengalami peningkatan kultifasi yang begitu mengerikan. Luar biasa. Terima kasih, kakak. Liu Yunxing dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dengan hormat dan mengucapkan terima kasih. Tanpa mutiara ilahi penentang surga dan cincin luar angkasa sepuluh kali milik Feng Wu Chen, mereka tidak akan mampu meningkatkan kultifasinya dalam waktu sesingkat itu. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk menerobos ke alam kaisar kekacauan. Kultifasimu telah meningkat pesat dan kamu telah mengkonsolidasikan kultifasimu. Feng Wu Chen menganggup dan menyatakan kepuasannya. Feng Wu Chen menatap Bai Suan Kong dan berkata, jiwa naga akan tumbuh lebih kuat. Bai Suan Kong, bawa mereka ke sana. Jiwa naga hanya membutuhkan orang-orang jenius dan ahli. Oke, Bai Suan Kong sangat antusias. Bai Suan Kong adalah tuan muda ketiga dari istana Jiwa Kunokeos. Dia memiliki status tinggi dan mengenal banyak jenius dari domain chaos. Liu Yun Xing dan yang lainnya berasal dari alam suci dan memiliki status tinggi. Mereka mengenal banyak orang jenius dari alam suci. Feng Wu Chen ingin menggunakan koneksi mereka untuk menjaring para jenius. Saudara Feng, bagaimana dengan aku dan Yi Sui? Yan Wu Suang bertanya dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, kakak Yan dan Fei Sui harus mengendalikan kekuatan api terlebih dahulu. Setelah itu, kalian masih harus mengelola olah dewa api. Serahkan saja masalah jiwa naga kepada mereka. Bai Suan Kong adalah tuan muda olah jiwa kuno, jadi tidak akan ada masalah. Itu juga bagus. Sembilan neraka-neraka dunia bawah sangat mendominasi. Memang tidak mudah untuk dikendalikan. Yan Wu Suang mengangguk. Api karma sembilan neter dan api air api biru keduanya puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Bukan perkara mudah bagi Yan Wu Suang dan Yan Jing Sui untuk mengendalikannya sepenuhnya. Sangguan Wu Feng. Feng Wu Chen mengirimkan suaranya. Di Istana Dewa Pembantaian Kekacauan Primal, Sangguan Wu Feng yang sedang berkultifasi segera membuka matanya saat mendengar transmisi suara Feng Wu Chen. Tuan muda, saya di sini. Sangguan Wu Feng menyampaikan suaranya dengan hormat. Lakukan perjalanan ke pangu imortal Manor segera. Feng Wu Chen menyampaikan pesan. Iya, Sangguan Wu Feng segera pergi. Sangguan Wu Feng adalah seorang jenius teratas dari wilayah Suci. Kultifasinya telah melangkah ke alam Kaisar Dewa Kekacauan. Dia jelas merupakan kandidat terbaik untuk jiwa naga. Salam, Tuan muda. Sangguan Wu Feng muncul dalam sekejap dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Bangunlah, Feng Wu Chen tersenyum dan bertanya. Aku telah membangun jiwa naga. Apakah kamu tertarik untuk bergabung? Bergabung dengan jiwa naga, Sangguan Wu Feng sedikit terkejut. Meskipun dia tidak tahu organisasi apa itu, dia segera menjawab dengan hormat, saya bersedia. Bagus. Feng Wu Chen menganggupkan kepalanya dengan puas. Ia kemudian memberikan cincin luar angkasa kepada Sangguan Wu Feng dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah salah satu jenius teratas dari wilayah Suci. Kamu pasti mengenal banyak jenius teratas dari wilayah Suci atau wilayah lain. Aku butuh bantuanmu. Jika ada yang bersedia bergabung dengan jiwa naga, bawa mereka kembali. Baik, Tuan Muda, jawab Sangguan Wu Feng dengan hormat. Ia lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda, apa cincin penyimpanan ini? Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, ini adalah harta karun luar angkasa untuk dikultifasi. Bahkan jiwa naga mulia pun memilikinya. Ada kekuatan ilahi kuno yang cocok untuk Anda kultifasikan. Terima kasih, Tuan Muda. Saya akan segera pergi. Sangguan Wu Feng mengucapkan terima kasih dengan hormat dan segera pergi. Dengan bantuan Sangguan Wu Feng, Feng Wu Chen yakin bahwa ia dapat membawa kembali banyak jenius top. Tuan, pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Mucen pasti mengenal banyak ahli. Jika kita meminta bantuan mereka, kita dapat dengan cepat memperkuat jiwa naga. Suara Nian Hun terdengar. Kau benar, aku juga punya niat yang sama. Feng Wu Chen menyeringai. Tauis Api Penyucian, Gui Mucen. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya lagi. Wuss. Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Mucen muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Guru, pendeta Tau Api Penyucian itu membungku hormat. Apakah kalian berdua tertarik untuk bergabung dengan Dragon Soul? Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, jiwa naga adalah kekuatan yang aku dirikan. Jika kalian berdua tertarik, kalian dapat bergabung kapan saja. Orang tua itu bersedia bergabung, kata Gui Mucen buru-buru. Karena ini adalah kekuatan yang didirikan oleh guru, tentu saja saya bersedia untuk bergabung. Pendeta Tau Api Penyucian menjawab dengan hormat. Itu bagus. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, pendeta Tau Api Penyucian pasti mengenal banyak ahli. Sebagai alkemis surgawi primal chaos, Gui Mucen juga pasti mengenal banyak ahli dan alkemis. Kamu bisa mencoba mengajak mereka bergabung dengan jiwa naga. Selama mereka bersedia, tidak perlu memaksa mereka. Selagi berbicara, Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan dua cincin interspasial terbang ke arah Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Mucen. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, ini adalah cincin interspatial yang seharusnya dimiliki oleh para Dragon Soul Venerable. Di dalamnya terdapat kekuatan ilahi kuno yang cocok untuk kultifasi Anda. Saya harap Anda dapat membawa kembali para ahli yang bersedia bergabung dengan Dragon Soul sesegera mungkin. Dimengerti, Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Mucen berkata dengan hormat lalu pergi pada saat yang sama. Tau Api Penyucian dan Gui Mucen seharusnya dapat membawa kembali banyak ahli dengan identitas mereka. Jiwa naga akan menjadi lebih kuat dalam sekejap. Wajah Feng Wu Chen dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Tuan, bagaimana dengan kuil Dewa Naga? Long Shen Jian bertanya melalui transmisi suara. Tidak perlu terburu-buru. Tidak akan terlambat untuk membangunnya setelah istriku dan yang lainnya naik tahta. Lagipula, aku tidak punya waktu sekarang. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, hal terpenting bagiku sekarang adalah meningkatkan level alkemisku sesegera mungkin dan menempa sejumlah besar cincin interspatial dan artefak abadi chaos. Itu akan memakan banyak waktu. Dengan itu, Feng Wu Chen berjalan menuju pavilion alkimia dan mulai menempa artefak seperti orang gila. Pada saat yang sama, Pendeta Tau Api Penyucian, Gui Mucen, Sangguan Wu Feng, Bai Suankong, dan yang lainnya mulai merekrut para ahli dan jenius dari seluruh alam kekacauan. Pendeta Tau Api Penyucian itu hanya perlu memberi salam dan puluhan pakar Tok pun datang menyambutnya. Sebagai seorang alkemis Chaos Heavenly Venerate, Gui Mucen juga memiliki status tinggi di Chaos Realm. Ia juga memberikan salam dan para ahli serta alkemis papan atas dari seluruh Chaos Realm bergegas datang secepat mungkin. Sangguan Wu Feng, Bai Suankong, dan lainnya juga menemukan banyak orang jenius. Jiwa Naga sudah tumbuh ukurannya dengan cepat. 4.066 Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah beberapa hari pelacakan, ratusan ahli dari Infernal Spirit Divine Nation telah terkunci pada satu tempat. Itu adalah pusat dari keempat wilayah tersebut. Yang mulia, semua iblis serigala iblis berkumpul di lembah kekacauan purba. Disinilah leluhur Dao Jiu Suan bersembunyi. Penjaga terkemuka melaporkan dengan hormat. Bangsa Dewa Roh Neraka mengirimkan ratusan ahli dan iblis serigala iblis untuk melacak lembah kekacauan purba di pusat keempat wilayah. Di Aula Utama Infernal Spirit Divine Nation. Mata Kaisar Bangsa Dewa Roh Neraka berkilat penuh niat membunuh. Ia memerintahkan dengan keras, Bangsa Dewa Roh Neraka, dengarkan. Kumpulkan sejuta pasukan dan ikuti aku ke lembah kekacauan primordial. Jutaan pasukan Bangsa Dewa Roh Neraka berkumpul dengan cepat di bawah komando Kaisar. Aura mengerikan menyapu seluruh area. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Itu adalah dampak visual. Leluhur Dao Jiu Suan, Aku akan memberitahumu akibat dari menipuku dan menyebabkan Bangsa Dewa Roh Neraka hampir hancur. Kaisar Bangsa Dewa Roh Neraka sangat marah dan ingin membunuh. Serang lembah kekacauan purba, Kaisar Bangsa Dewa Roh Neraka memberi perintah dengan marah. Pasukan sejuta Bangsa Infernal Spirit Divine Nation bergerak maju dengan cara yang perkasa dan mengesankan. Penjaga Zizun, Kaisar Bangsa Dewa Roh Neraka telah mengumpulkan sejuta pasukan dan memerintahkan untuk menyerang lembah kekacauan purba. Kaisar Giladewa Perang segera melapor kepada binatang api misterius kekacauan. Satu juta pasukan untuk menyerang lembah kekacauan purba. Binatang api misterius kekacauan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apa yang ingin dilakukan Kaisar Bangsa Ilahi Roh Neraka? Mungkinkah leluhur Dao Jiu Suan bersembunyi di lembah kekacauan primordial? Di atas lembah kekacauan primordial terdapat pintu masuk yang menghubungkan dunia kegelapan dan dunia kekacauan primordial. Serangan Bangsa Dewa Roh Neraka terhadap lembah kekacauan primordial akan berdampak besar pada segel yang akan segera rusak. Bahkan mungkin menyebabkan segel yang menekan dunia kegelapan runtuh terlebih dahulu. Para pengawal Dewa Perang, penguasa Surgawi, dan Dewa Kaisar segera menuju lembah kekacauan purba. Perintah binatang api misterius kekacauan. Baik, yang mulia, para pengawal Dewa Perang menerima perintah itu. Feng Wuchen, Kaisar Bangsa Dewa Roh Neraka. Leluhur Dao Jiu Suan seharusnya ada di sana. Dari binatang api misterius kekacauan misterius. Es. Tapi. Oh. Kau menemukan tempat persembunyian leluhur Dao Jiu Suan begitu cepat. Feng Wuchen, yang sedang memurnikan artefak abadi kekacauan, sedikit terkejut. Binatang api mistis primal chaos, apa yang menurutmu akan terjadi jika formasi segelnya rusak terlebih dahulu? Kekuatan dunia kegelapan tidak akan mengambil tindakan secara langsung, kan? Feng Wuchen bertanya sambil perlahan bangkit dan berjalan keluar dari pavilion alkimia. Pada saat ini, banyak ahli dan jenius telah berkumpul di alun-alun pangu Immortal Mansion. Mereka semua bersedia bergabung dengan Dragon Soul. Melihat Feng Wuchen keluar, Bai Suankong ingin mengatakan sesuatu dengan gembira tetapi dihentikan oleh Sangguan Wu Feng. Jangan bicara, Tuan Muda sedang menyampaikan suaranya, kata Sangguan Wu Feng dengan suara rendah. Ini pasti ada hubungannya dengan Kerajaan Roh Neraka, kata pendeta Tau api penyucian dengan ringan sambil menatap ke arah kehampaan. Banyak kekuatan dan pembudidaya di daerah Suci dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan dari pasukan Kerajaan Roh Neraka yang berjumlah jutaan. Begitu para ahli dunia kegelapan memasuki alam kekacauan, mereka pasti akan diam-diam menyerang pasukan utama. Saat itu, alam kekacauan akan kacau balau dan banyak orang tak berdosa akan terbunuh. Kita harus menghentikan Kerajaan Roh Neraka, kata binatang api mistis kekacauan primal. Tidak perlu menghentikan mereka, segel dunia kegelapan akan hancur cepat atau lambat dan para ahli dunia kegelapan akan menyelinap ke alam kekacauan cepat atau lambat. Feng Wuchen berkata, biarkan Kerajaan Roh Neraka berurusan dengan leluhur Dao Jiu Suan. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan leluhur Dao Jiu Suan selanjutnya. Apakah kau punya cara untuk menekan kekuatan dunia kegelapan? Tanya binatang api mistis kekacauan primal. Tidak, Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara sambil tersenyum. Hanya dengan membiarkan mereka keluar, kita dapat memastikan hubungan antara leluhur Dao Jiu Suan dan dunia kegelapan, serta hubungan antara penyihir Yan dan dunia kegelapan. Feng Wuchen, apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Tanya binatang api mistis kekacauan primal. Jangan ikut campur. Feng Wuchen berkata, para ahli dunia kegelapan berani membunuh orang-orang tak berdosa. Aku akan membuat mereka menyesal telah keluar dari dunia kegelapan. Pada saat ini, Feng Wuchen berjalan ke alun-alun. Hanya dalam tiga hari, kamu telah menemukan begitu banyak orang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum puas. Bai Suankong tersenyum gembira. Saudara Feng, aku telah membawa semua jenius yang kukenal dari alam caotik kepadamu. Kakak, mereka adalah para jenius dari pasukan utama di wilayah Suci. Liu Yunxing dan yang lainnya menemukan mereka, kata Jue Wutian. Bagus sekali, Feng Wuchen mengangguk sambil tersenyum saat dia melihat para jenius itu. Sangguan Wu Feng berkata dengan hormat, Tuan Mudaola, ini Bai Yuncu, Kaisar Dewa Caotik tingkat pertama. Ini Feng Lingtian, Kaisar Dewa Caotik tingkat kedua. Ini Lin Yinxing, Kaisar Dewa Caotik tingkat ke sembilan. Mereka semua adalah jenius dari kekuatan besar di wilayah Suci dan mereka semua adalah teman-temanku. Salam, Tuan Mudaola. Ketujuh orang jenius itu menangkupkan tangan mereka dan membungkuk hormat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, seperti yang diharapkan dari para jenius teratas di wilayah Suci. Mereka semua berbakat dan kuat. Di antara puluhan jenius, yang terlemah ada di alam Caotik. Ada enam Kaisar Dewa Caotik, termasuk Sangguan Wu Feng dan Feng Lingtian. Ada tiga belas Kaisar Dewa Caotik, termasuk Lin Yinxing. Para jenius yang tersisa semuanya berada di alam Caotik. Tuan Muda Balai, ini adalah Gunung Awan Liar, Tuan Muda dari Sekte Gerbang Suci. Tuan Muda Balai seharusnya tahu tentang Sekte Gerbang Suci, kata Sangguan Wu Feng dengan hormat. Tuan Muda dari Sekte Gerbang Suci, Feng Wu Chen menatap Gunung Awan Liar dengan heran dan bertanya sambil tersenyum, apakah Nisuan Mi adalah adik laki-lakimu? Tuan Muda Balai, meskipun aku adalah Tuan Muda dari Sekte Gerbang Suci, aku juga murid paling senior di Sekte Gerbang Suci. Nisuan Mi memang adik laki-lakiku, jawab Gunung Awan Liar dengan hormat. Baiklah, jika dia ingin bergabung dengan Jiwa Naga, dia bisa ikut. Feng Wu Chen mengangguk. Feng Wu Chen memiliki kesan yang baik terhadap Nisuan Mi. Aku akan memintanya untuk datang sekarang, kata Gunung Awan Liar dengan hormat dan segera menyampaikan pesan kepada Nisuan Mi. Kemudian, dia melihat para ahli yang kuat. Jumlah mereka cukup banyak, lebih dari 60 orang. Lebih dari selusin caotik heavenly venerable, puluhan caotik god emperor, dan sisanya adalah caotik god emperor. Jajarannya pasti cukup kuat. Melihat para ahli yang hebat ini, Feng Wu Chen sangat puas. Ia tersenyum gembira dan berkata, pendeta tau api penyucian dan senior Gui Wu Chen benar-benar mengagumkan. Mereka telah menemukan begitu banyak ahli, termasuk tiga alkemis alam kaisar dewa kekacauan. Pendeta tau api penyucian berkata dengan hormat, selama guru merasa puas, saya dapat mencari lebih banyak ahli. Sangat puas. Ini sudah cukup. Feng Wu Chen tersenyum senang. Bagaimanapun, akan ada lebih banyak orang dari jiwa naga yang naik ke atas di masa depan. Hanya dalam tiga hari, jiwa naga telah menjadi sangat kuat. Tentu saja, itu masih jauh dari cukup untuk melampaui pengawal dewa perang. Namun, Feng Wu Chen sudah sangat puas. Melampaui pengawal dewa perang di masa depan jelas bukan masalah. 4.067 Karena kalian semua telah datang ke pangu imortal abode, kalian pasti telah memutuskan untuk bergabung dengan Dragon Soul. Dragon Soul menyambut kalian semua. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, begitu kebergabung dengan jiwa naga, aku akan memberimu cincin luar angkasa, alat abadi kekacauan, dan sumber daya kultivasi yang kuat untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempurmu. Begitu kamu bergabung dengan jiwa naga, kamu harus mengikuti aturan jiwa naga. Jiwa naga tidak membuat masalah dan tidak takut pada masalah. Kamu harus kejam saat berhadapan dengan musuhmu. Jiwa naga tidak mengizinkan pengkhianatan, penipuan, atau penindasan terhadap orang lain. Sesederhana itu. Siapapun yang melanggar aturan akan dibantai. Aku tidak akan memberi kesempatan kepada siapapun untuk melakukannya. Siapapun yang melanggar aturan akan menjadi abu. Teriak para anggota Dragon Soul bersamaan. Feng Wuchen menganggup puas dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, aku adalah penguasa jiwa naga. Pendeta Tau Api Penyucian dan senior Gui Muchen adalah tetua pertama dan kedua jiwa naga. Sangguan Wu Feng dan Feng Ling Tian adalah komandan jiwa naga. Bai Suan Kong dan Jue Wu Tian adalah wakil komandan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan lebih dari seratus cincin luar angkasa terbang keluar dan melayang di depan masing-masing yang mulia jiwa naga. Ini adalah cincin luar angkasa dengan cincin luar angkasa sepuluh kali. Cincin-cincin itu berisi kekuatan ilahi primordial yang kuat untuk kultifasimu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Cincin luar angkasa dengan cincin luar angkasa sepuluh kali. Mata semua orang terbelalak kaget. Pendeta Tau Api Penyucian dan Gui Muchen juga membelalakkan mata mereka. Wajah tua mereka langsung membeku. Feng Wuchen mengatakan cincin luar angkasa dengan cincin luar angkasa sepuluh kali. Apakah ini lelucon? Tuan, apakah ini benar-benar cincin luar angkasa dengan cincin luar angkasa sepuluh kali? Sangguan Wuchen bertanya dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Selain Bai Suankong dan yang lainnya yang telah melihatnya, semua orang tidak dapat mempercayainya. Harta karun dengan cincin angkasa dengan tiga cincin angkasa adalah harta karun langka dan berharga. Mereka belum pernah melihat harta karun dengan cincin angkasa dengan lima cincin angkasa, apalagi cincin angkasa dengan sepuluh cincin angkasa. Benar sekali. Ini memang cincin sepuluh kali luar angkasa. Kita semua sudah mencobanya. Ketua tertinggi tidak berbohong kepadamu. Selain itu, hanya ketua tertinggi dengan jiwa naga yang memenuhi syarat untuk memilikinya, kata Bai Suankong sambil tersenyum. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, memang sepuluh kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Hati Gui Muchen bergetar, orang tua belum pernah mendengar tentang artefak ruang sepuluh kali lipat, bahkan artefak ruang lima kali lipat pun sangat langka, namun yang mulia benar-benar mengeluarkan lebih dari seratus cincin ruang sepuluh kali lipat sekaligus. Sebagai seorang alkemis primal Chaos Heavenly Venerable, Gui Muchen belum pernah mendengar tentang cincin spasial sepuluh kali lipat. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Siapa yang bisa memurnikan cincin spasial dengan kapasitas sepuluh kali lipat? Ketiga alkemis alam kaisar dewa Chaotik tercengang. Mustahil bagi siapapun di alam kekacauan untuk memurnikannya. Feng Wuchen langsung mengeluarkan begitu banyak, mungkinkah Feng Wuchen memurnikannya? Melihat kerumunan yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kalian akan tahu saat kalian kembali dan berkultivasi. Aku akan memberimu artefak abadi Chaos dalam beberapa hari. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang, jadi kalian semua harus tinggal di rumah abadi dan berkultivasi. Akan ada efek yang tidak terduga. Setelah menyelesaikan kata-katanya, sosok Feng Wuchen menghilang begitu saja. Pada saat ini, pasukan berkekuatan sejuta orang dari Infernal Spirit Divine Nation telah tiba di lembah primordial yang kacau. Masa gelap itu membuat orang merasa takut tak berujung saat melihatnya. Terlebih lagi, ada aura yang sangat mengerikan menyebar. Banyak ahli top dari kekuatan besar di alam kekacauan datang dari segala arah satu demi satu. Semua orang ingin tahu mengapa Infernal Spirit Divine Nation telah mengirimkan pasukan berkekuatan satu juta orang. Raja, bangsa Dewaroh Neraka telah mengirimkan sejuta pasukan yang kuat dan mereka telah tiba di lembah primordial yang kacau. General Xiao Yao segera melaporkan. Bangsa ilahi tanpa bulan. Di aula utama, Raja tanpa bulan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apa yang ingin dilakukan bangsa Dewaroh Neraka. Membantu dunia gelap memecahkan segel. Bangsa Dewaroh Neraka telah menyinggung Feng Wuchen. Tampaknya mereka berencana untuk berpihak pada dunia kegelapan, kata Raja tanpa bulan dengan muram. General Xiao Yao menjawab dengan hormat, Raja, bangsa Dewaroh Neraka tidak akan berpihak pada dunia kegelapan. Mereka ingin berurusan dengan leluhur Dao Jiu Suan. Mungkin bangsa Dewaroh Neraka telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan leluhur Dao Jiu Suan. Itulah sebabnya bangsa Dewaroh Neraka sangat marah. Raja, pasukan sejuta orang dari bangsa Dewaroh Neraka telah tiba di lembah primordial yang kacau. Pelindung bangsa Dewa Kekacauan juga segera melapor. Bangsa Kekacauan Ilahi. Di aula utama, Raja Kekacauan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang ingin dilakukan bangsa Dewaroh Neraka? Apakah kau sudah tahu apa yang ingin dilakukan oleh bangsa Dewaroh Neraka? Tanya penasihat Kekaisaran. Bangsa Dewaroh Neraka ingin berhadapan dengan leluhur Dao Jiu Suan. Sang pelindung menjawab dengan hormat. Berurusan dengan leluhur Dao Jiu Suan, Raja Kekacauan dan penasihat Kekaisaran tercengang. Bangsa Dewaroh Neraka telah mengirimkan sejuta pasukan kuat untuk menghadapi leluhur Dao Jiu Suan. Kaisar Lingyun terkejut dan berkata dengan tak percaya, bangsa Dewaroh Neraka ingin berurusan dengan leluhur Dao Jiu Suan. Apakah mereka lelah hidup? Kekuatan leluhur Dao Jiu Suan jauh di atas Raja Bangsa Ilahi Roh Neraka. Bukankah bangsa Dewaroh Neraka tahu tentang kekuatan mengerikan leluhur Dao Jiu Suan? Sekalipun mereka mengirimkan sejuta pasukan yang kuat, mereka tidak akan mampu mengalahkan leluhur Dao Jiu Suan. Tunggu, mungkinkah bangsa Dewaroh Neraka telah mengambil alih kekuatan Dewa Feng Wuchen? Kaisar Lingyun terkejut dengan pemikiran itu. Jika memang begitu, leluhur Dao Jiu Suan mungkin tidak akan mampu mengalahkan Raja Bangsa Ilahi Roh Neraka. Sangat disayangkan bahwa Raja Bangsa Ilahi Roh Neraka tidak mengambil kekuatan suci Feng Wuchen. Pada saat ini, pasukan berkekuatan jutaan orang dari negara Dewa Roh Neraka telah mengepung lembah primordial yang kacau. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat masuk. Yang mulia pelindung, pasukan sejuta orang dari negara Dewa Roh Neraka telah tiba di lembah primordial yang kacau. Apakah kita benar-benar tidak akan menghentikan mereka? Tanya Dewa Perang gila. Feng Wuchen berkata jangan hentikan mereka. Para pengawal Dewa Perang sebaiknya menonton saja pertempuran itu dan melihat apakah pasukan kegelapan akan muncul. Jawab binatang api surgawi yang kacau. Iya, para pengawal Dewa Perang menjawab dengan hormat. Di ruang angkasa yang misterius. Seorang lelaki berpakaian hitam muncul dan melapor dengan hormat. Leluhur Dao, pasukan sejuta pasukan bangsa ilahi roh neraka telah tiba. Satu juta pasukan yang kuat. Wajah leluhur Dao Jiu Suan menjadi gelap. Dia berkata dengan galak, kau ingin mengalahkanku hanya dengan satu juta pasukan yang kuat. Raja dari negara Dewa Roh Neraka telah meremehkan kekuatanku. Leluhur Dao, lukamu, pria berpakaian hitam itu berkata dengan khawatir. Karena bangsa Dewa Roh Neraka berani datang, mari kita tunjukkan kekuatan kita kepada mereka. Kita juga dapat mempercepat proses penghancuran segel di dunia gelap. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan garang, turunkan perintahnya. Kirimkan semua elit untuk menghancurkan bangsa ilahi roh neraka. Baik, tuan, pria berjubah hitam itu menerima perintah itu dengan hormat dan menghilang. Wajah leluhur Dao Jiu Suan berubah. Dia menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, jika kau tidak menelan kekuatan ilahi purba dan asal mula kekuatan ilahi purbaku, aku akan memiliki kesempatan ini untuk menghancurkan segel purba. Rencanaku telah dirusak olehmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Dao leluhur Jiu Suan, keluarlah dan terimalah kematianmu. Raja dari negara Dewa Roh Neraka Meraung. Aura pembunuh yang tak terbatas menyelimuti seluruh lembah primordial yang kacau. Mendengar raungan Raja Negara Dewa Roh Neraka, para elit pasukan utama yang datang menonton semuanya tercengang. Bangsa Dewa Roh Neraka menyatakan perang terhadap leluhur Dao Jiu Suan. 4068. Berdengung. Berdengung. Lembah primordial yang kacau tiba-tiba berguncang hebat dan suatu kekuatan yang mengerikan menyebar. Di lembah yang dalam, cahaya putih yang terang dan menyilaukan meledak keluar, lalu menerangi penghalang cahaya besar yang panjangnya puluhan ribu kaki. Penghalang kuno, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan suci leluhur Dao Jiu Suan. Benda tua ini memang ada di lembah primordial yang kacau. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menggunakan teknik seribu ilusi dan bergegas ke lembah primordial caotik. Feng Wuchen juga ingin melihat apakah para ahli kerajaan roh neraka atau pasukan leluhur Dao Jiu Suan lebih kuat. Dao leluhur Jiu Suan, beraninya kau menipuku dan membuatku menyinggung Feng Wuchen dan hampir menghancurkan kerajaan roh neraka. Hari ini, kau yang mati atau aku yang mati? Kaisar kerajaan roh neraka berteriak dengan marah, dan aura pembunuh menyebar dengan liar. Dao leluhur Jiu Suan, keluarlah dan matilah, teriak penasihat kerajaan roh neraka. Pasukan yang berjumlah sejuta orang itu dipenuhi aura pembunuh. Menipu, menghancurkan, ekspresi jenderal Xiao Yao berubah, dan dia segera mengirimkan transmisi suara, Kaisar, memang ada yang salah dengan leluhur Dao Jiu Suan. Dia menipu kaisar kerajaan roh neraka dan menyebabkan kerajaan roh neraka menyinggung Feng Wuchen dan hampir hancur. Mungkin inilah alasan mengapa kaisar kerajaan roh neraka mengirimkan pasukan sejuta orang. Dengan kekuatan ilahi Feng Wuchen, kaisar kerajaan roh neraka tidak dapat berbuat apa-apa. Huff, leluhur Dao Jiu Suan, benda tua itu. Kaisar tanpa bulan berkata dengan marah. Jika jenderal Xiao Yao tidak menyadarinya tepat waktu, kerajaan roh tanpa bulan akan menyerang Feng Wuchen. Sepertinya leluhur Dao Jiu Suan juga bekerja sama dengan kerajaan roh neraka. Mungkinkah itu karena kekuatan ilahi jalan agung? Untungnya, kaisar tidak memerintahkan untuk menyerang Feng Wuchen, tebak pelindung kerajaan ilahi yang kacau. Melapor kepada yang mulia, leluhur Dao Jiu Suan menipu kerajaan ilahi roh neraka, menyebabkan kerajaan ilahi roh neraka menyinggung Feng Wuchen. Mereka seharusnya bekerja sama satu sama lain. Jika saya tidak salah, kerajaan ilahi tanpa bulan juga bekerja sama dengan leluhur Dao Jiu Suan. Leluhur Dao Jiu Suan mungkin ingin menggunakan kita untuk berurusan dengan Feng Wuchen dan kuil kekacauan. Pelindung kerajaan dewa yang kacau menjawab dengan hormat, kekuatan dewa Feng Wuchen seharusnya tidak diambil. Tapi dan yang lainnya mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Seperti yang dikatakan Tuan Muda, kekuatan dewa Feng Wuchen sangat menakutkan. Leluhur Dao Jiu Suan ingin menggunakan kita untuk menghadapi kuil keos, kata Raja Primal Chaos dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin menyebar, menyebabkan orang-orang merasakan ketakutan yang tak berujung. Wajah tua penguasa negeri kekacauan Primal tampak sangat muram. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena Kaisar Ling Yun telah mengingatkannya. Baru sekarang kedua kerajaan ilahi menyadari bahwa leluhur Dao Jiu Suan telah bekerja sama dengan mereka semata-mata untuk menipu mereka agar mengambil alih kekuatan dewa Feng Wuchen. Menjadikan Feng Wuchen musuh sama saja dengan menjadikan kuil keos musuh. Saat itu, sudah terlambat bagi ketiga kerajaan ilahi untuk disingkirkan. Kembali ke lembah kekacauan primordial. Swiss Swiss Swiss. Bersamaan dengan munculnya penghalang besar itu, aura mengerikan menyebar. Tak lama kemudian, sejumlah besar ahli melesat keluar dari penghalang itu. Pemimpinnya adalah lelaki berjubah hitam, seorang Chautic Heavenly Venerate tingkat ke-9. Lebih dari 100 ahli keluar dari perbatasan. Semuanya adalah Chautic Heavenly Venerate. Itu adalah barisan yang mengerikan. Lebih dari 100 ahli Chautic Heavenly Venerate. Jajaran yang mengerikan seperti itu mengejutkan seluruh kerajaan roh ilahi infernal. Bahkan raja kerajaan ilahi roh neraka pun terkejut. Ada begitu banyak ahli Chautic Heavenly Venerate di bawah Dao Leluhur Jiu Suan. Swiss Swiss Swiss. Tidak lama kemudian, serangkaian ledakan sonic lainnya terdengar dari dalam penghalang. Kaisar Dewa Kekacauan, Kaisar Kekacauan, Master Dewa Agung Kekacauan, dan para ahli lainnya keluar secara berkelompok. Jumlah mereka sangat banyak, tidak kurang dari 100 ribu. Dari segi jumlah, mereka tidak sekuat pasukan kerajaan ilahi roh neraka yang berkekuatan jutaan orang. Namun dalam hal kekuatan, mereka tidak kalah dengan kerajaan ilahi roh neraka. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka hanyalah semut di mata para ahli caotik heavenly venerate teratas. Di puncak gunung dekat lembah kekacauan primordial, Feng Wuchen muncul dalam sekejap. Ada begitu banyak caotik heavenly venerate dan chaos godly emperor. Feng Wuchen terkejut. Leluhur Dao Jiu Suan tidak sederhana. Sepertinya dia menggunakan kekuatan ilahi kuno untuk mengolahnya. Kalau tidak, mustahil untuk memiliki begitu banyak ahli caotik heavenly venerate. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Feng Wuchen tidak akan percaya bahwa kekuatan leluhur Dao Jiu Suan begitu mengerikan. Para ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan sangat mengerikan. Lebih dari seratus caotik heavenly venerate. Ini telah melampaui chaos divine palace. Ini terlalu menakutkan. Siapakah di alam kekacauan yang mampu melawan kekuatan mengerikan seperti itu. Para pakar teratas dari berbagai faksi ketakutan ketika melihat jajaran pakar di bawah leluhur Dao Jiu Suan. Mereka tidak berani membayangkan betapa mengerikannya lebih dari seratus caotik heavenly venerate. Para ahli dari suku naga kekacauan, istana dewa kekacauan, bangsa dewa tanpa bulan, bangsa dewa kekacauan, klan api, serta golongan transendental lain yang memiliki penghormatan surgawi kekacauan juga terkejut. Mereka tidak menyangka leluhur Dao Jiu Suan mampu membudidayakan begitu banyak venerate surgawi caotik. Apakah kamu bercanda? Begitu banyak venerate surgawi yang kacau. Dewa perang api tercengang dan benar-benar terkejut. Penjaga tertinggi, ada lebih dari seratus venerate surgawi caotik di bawah leluhur Dao Jiu Suan. Ada juga ribuan kaisar dewa kekacauan. Kaisar dewa perang gila melaporkan dengan kaget. Lebih dari seratus caotik heavenly venerate. Binatang api misterius kekacauan terkejut ketika mendengarnya. Dari mana orang tua ini mendapatkan sumber daya untuk membudidayakan begitu banyak pemuja surgawi kekacauan. Bahkan pengawal dewa perang pun tidak sebanding dengan barisan yang mengerikan itu. Pasukan dewa perang hanya memiliki puluhan caotik heavenly venerate. Termasuk caotik divine palace dan vaksi-vaksi besar lainnya, tidak lebih dari 50 caotik heavenly venerate. Raja Negeri Roh Neraka, apakah kau yakin ingin bertarung bersama kami? Pemimpin orang-orang berjubah hitam itu bertanya. Wajahnya penuh dengan kesombongan seolah-olah dia tidak menganggap serius negara roh neraka. Wajah tua Raja Negeri Roh Neraka menjadi sangat garang. Aura mengerikan dari dewa tertinggi terpancar keluar dan dia berkata dengan garang, kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Penghormatan surgawi yang kacau tidak ada apa-apanya di mataku. Caotik heavenly venerate memang kuat, namun di mata dewa tertinggi, mereka hanyalah semut. Dihadapkan dengan aura mengerikan dari Raja Negeri Roh Neraka, lebih dari seratus caotik heavenly venerate merasakan tekanan mengerikan yang mampu menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Huff! Raja Negeri Roh Neraka mendengus dengan ganas. Engah! Pemimpin pasukan berjubah hitam itu memuntahkan setegup darah di tempat. Dia tidak mampu menahan aura dewa tertinggi. Raja Negeri Roh Neraka melangkah maju selangkah demi selangkah. Auranya yang mendominasi melonjak dan auranya dengan kejam menekan ratusan ribu ahli. Wajah pucat pemimpin pria berjubah hitam itu menunjukkan sedikit ketakutan. Dia sudah menyesal telah memprovokasi Raja Negeri Roh Neraka dan tidak berani kentut sekarang. Bersikap sombong di hadapan dewa tertinggi sama saja dengan mencari kematian. Kau ingin menghentikan pasukan berkekuatan jutaan orang dari Negeri Roh Neraka? Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Raja Negeri Roh Neraka berkata dengan garang, Leluhur Dao Jiu Suan, jika kamu tidak keluar dan menerima kematianmu, aku akan membunuh mereka semua. 4069 Leluhur Dao Jiu Suan, keluarlah dan hadapi kematianmu. Raja Bang Saroh Neraka menekan seratus ribu ahli di bawah Leluhur Dao Jiu Suan. Moral Bang Saroh Neraka melonjak saat mereka meraung marah. Gelombang suara yang memekakan telinga bergulir satu demi satu, menggetarkan gendang telinga para penonton hingga gendang telinga mereka berdengung. Raungan pasukan yang berjumlah sejuta orang itu benar-benar menakutkan. Seratus ribu ahli di bawah Leluhur Dao Jiu Suan tercengang. Sekalipun ada lebih dari seratus caotik heavenly venerable, mereka tidak dapat menekan pasukan yang berjumlah sejuta. Sebagai salah satu dari tiga bangsa suci, mereka memiliki pasukan yang kuat dan berdiri dengan gagah berani di dunia kekacauan selama puluhan juta tahun. Bagaimana mereka bisa ditekan dengan mudah? Raja Bang Saroh Neraka tidak jauh lebih lemah dari jiwa kaisar api. Feng Wuchen tersenyum tipis. Jika leluhur Dao Jiu Suan dan Bang Saroh Neraka berperang, kedua belah pihak akan menderita. Sepertinya rencanaku tidak buruk. Feng Wuchen mengangkat kepalanya dan menatap langit di atas lembah kekacauan purba. Ia tersenyum tipis dan berkata, ketika para ahli dewa mulia bertarung, kekuatan yang mereka keluarkan cukup untuk menembus segel kuno yang menyegel dunia kegelapan. Feng Wuchen menantikannya. Orang tua, karena kau tidak mau keluar, jangan salahkan aku karena membunuhmu, kata Raja Bang Saroh Neraka dengan dingin. Aura pembunuhnya yang mengerikan langsung menyelimuti seratus ribu prajurit. Bang Saroh Neraka telah disegel selama puluhan juta tahun. Sebagai seorang raja, kebencian dan aura pembunuh yang terkumpul selama puluhan juta tahun tidak akan terbayangkan begitu meletus. Merasakan aura pembunuh yang mengerikan dari Raja Bang Saroh Neraka, seratus ribu prajurit menjadi ketakutan. Pada saat ini, semakin banyak pakar top datang untuk menonton. Tidak peduli siapa orangnya, mereka merasa takut dengan banyaknya ahli di depan mereka. Mereka bahkan lebih takut lagi dengan aura pembunuh dari Raja Bang Saroh Neraka. Raja Bang Saroh Neraka mencengkram udara dan lelaki berjubah hitam itu langsung tersedot tanpa ada perlawanan apapun. Pria berjubah hitam itu ketakutan setengah mati. Ia ingin berbicara tetapi tidak bisa. Ia bahkan tidak bisa bernapas. Leluhur Dao Jiu Suan, aku akan membunuhmu sampai kau menunjukkan dirimu. Raja Bang Saroh Neraka berkata dengan keras. Dia ingin menghancurkan tenggorokan pria berjubah hitam itu. Wuih! Namun pada saat itu, kilat putih menyambar lewat. Pria berjubah hitam itu lenyap seketika, tetapi sosok tua muncul di belakang Raja Bang Saroh Neraka. Orang ini adalah leluhur Dao Jiu Suan. Aura teror yang tak tertandingi menyebar, mengintimidasi semua orang yang hadir. Leluhur Dao Jiu Suan, kau akhirnya keluar. Raja Bang Saroh Neraka mencibir. Aura paniknya langsung tertuju pada leluhur Dao Jiu Suan. Penguasa Bangsa Jiwa Neraka, apakah kau di sini untuk mati? Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan dingin. Kau benar, aku di sini untuk mati, kata Raja Bang Saroh Neraka dengan ganas, dan kekuatan ilahi yang mengerikan pun meledak. Berdengung. Kekuatan Dewa Tertinggi meletus, menyebabkan seluruh dunia primal keos berguncang hebat dan runtuh. Langit dan bumi berubah warna. Para pakar top yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu mundur karena ketakutan. Kerajaan Roh Neraka, dengarkan perintahku. Bunuh mereka semua, tunjukkan kepada mereka kemarahan Kerajaan Roh Neraka. Raja Kerajaan Roh Neraka memerintahkan dengan keras. Dimengerti, teriak sejuta tentara itu. Pasukan yang berjumlah sejuta orang dikerahkan, dan mereka seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Melihat ini, hati banyak pakar top berdebar-debar. Itu adalah pasukan berkekuatan satu juta orang. Bunuh. Pemimpin pasukan berpakaian hitam itu berteriak dengan marah. Pasukan yang berjumlah seratus ribu orang itu melesat ke angkasa ketika gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan meletus. Pertempuran besar akan segera terjadi. Tentara yang berkekuatan seratus ribu orang melawan tentara yang berkekuatan satu juta orang. Pertempuran akhirnya dimulai. Feng Wuchen mencibir dan berkata, kedua kekuatan itu sedang berperang. Setelah kedua belah pihak menderita, saya tidak tahu siapa yang akan diuntungkan, dan saya tidak tahu kekuatan mana yang akan campur tangan. Atau mungkin segel yang menekan dunia kegelapan akan rusak, dan pasukan kegelapan akan campur tangan, atau mungkin suku api. Penyihir api merupakan gadis suci jalan surgawi yang dianugerahkan oleh guru leluhur jalan surgawi, jadi dia pasti ada hubungannya dengan leluhur Dao Jiu Suan. Raja dari negara roh neraka berkata dengan garang, leluhur Dao Jiu Suan, kau tidak menyangka hari ini akan tiba, bukan? Jangan berpikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena gurumu adalah guru leluhur jalan surgawi. Wajah leluhur Dao Jiu Suan menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, kamu ingin menghancurkan pasukan berkekuatan 100 ribu dari kerajaan roh neraka. Penguasa negara roh neraka, kau telah meremehkan kekuatan mereka. Tanpa dirimu, siapa di kerajaan roh neraka yang dapat melawan 108 penguasa surgawi yang kacau di bawahku? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Jaga dirimu sendiri dulu. Jika Feng Wuchen bisa melarikan diri, dia pasti telah menerobos wilayahmu yang kacau. Kau pasti terluka parah sekarang, kata kerajaan roh neraka dengan ganas dan menyerang tanpa ragu-ragu. Wajah leluhur Dao Jiu Suan menjadi gelap. Dia tidak menyangka penguasa bangsa roh neraka akan menyerang dengan begitu tegas. Kekuatan ilahi yang kacau meletus dan leluhur Dao Jiu Suan segera maju ke depan. Ledakan. Berdengung. Sebuah tinju yang sangat dahsyat bertabrakan secara langsung. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi bergema. Kekuatan ilahi penghancur yang tak terukur menyapu dengan keras, menyebabkan dunia primal chaos berguncang hebat. Leluhur Dao Jiu Suan, kau memang terluka parah. Aku hanya menggunakan 80 persen kekuatanku dan kau bahkan tidak bisa menahannya. Raja bangsa roh neraka mencibir dengan ganas dan aura pembunuhnya langsung berlipat ganda. Wajah leluhur Dao Jiu Suan berkedut hebat dan dia berpikir dengan marah, jika bukan karena Feng Wuchen, apakah aku akan terluka parah? Leluhur Dao Jiu Suan tidak sabar untuk menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Pertama, Feng Wuchen mengambil kekuatan ilahi kuno dan asal mula kekuatan ilahi kuno. Kemudian, kerajaan roh neraka datang untuk membunuhnya. Leluhur Dao Jiu Suan hendak meledak. Jika leluhur Dao Jiu Suan tahu bahwa semua ini direncanakan oleh Feng Wuchen, dia akan sangat marah. Hari ini aku akan memberitahu kalian dan akibat telah membuatku marah. Teriak penguasa bangsa roh neraka dan segera melepaskan kekuatan ilahi kuno miliknya. Penguasa negeri roh neraka tidak ingin memberi leluhur Dao Jiu Suan kesempatan untuk bernapas. Merasakan kekuatan ilahi yang mengerikan, leluhur Dao Jiu Suan segera mundur dan memberi jarak di antara mereka. Telanlah. Semua penguasa yang menyaksikan pertempuran itu menatap kedua penguasa tertinggi di langit dengan ngeri. Mereka menelan ludah karena takut dan wajah pucat mereka penuh dengan ketakutan. Mati kau, leluhur Dao Jiu Suan, penguasa bangsa roh neraka berteriak dan melesat dengan gila. Kecepatannya sepuluh kali lebih cepat dari kecepatan suara dan kekuatannya sangat mengerikan, membuat orang-orang merasa tak terkalahkan. Berengsek. Leluhur Dao Jiu Suan sangat marah dan melepaskan kekuatan ilahi caotik miliknya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan artefak ilahi caotik kuno yang kuat dan kekuatan tempurnya melonjak dengan gila-gilaan. Leluhur Dao Jiu Suan tidak punya jalan keluar. Dengan begitu banyak orang yang mengawasi, jika dia melarikan diri, bagaimana dia bisa punya muka untuk tetap tinggal di alam kekacauan. Penguasa bangsa roh neraka tiba dengan cepat. Telapak tangannya yang ganas tampaknya biasa saja, tetapi telapak tangannya membawa kekuatan ilahi yang mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Huff. Leluhur Dao Jiu Suan mendengus dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Kedua telapak tangan penghancur itu bertabrakan dan terjadilah ledakan. Di bawah tatapan mata semua orang yang ketakutan, leluhur Dao Jiu Suan langsung berubah menjadi petir hitam dan melesat keluar. Leluhur Dao Jiu Suan tidak dapat menahan satu serangan pun. Para penonton benar-benar tercengang dan tak seorang pun dapat mempercayainya. Kekuatan leluhur Dao Jiu Suan hanya kalah dari leluhur-leluhur alam kekacauan. 4070. Bahkan tidak bisa menangkis satu serangan telapak tangan pun. Jenderal Xiao Yao mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, leluhur Dao Jiu Suan tampaknya terluka. Kalau tidak, raja dari negara roh api tidak akan mampu melawan leluhur Dao Jiu Suan. Mungkinkah cedera leluhur Dao Jiu Suan ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Luka leluhur Dao Jiu Suan tidak ringan. Aku ingin tahu siapa yang bisa melukainya. Apakah leluhur primal Chaos? Namun, Patriar Chaos tidak menyerang. Naga leluhur Chaos bingung. Dia penasaran siapa yang bisa melukai leluhur Dao Jiu Suan. Apa yang sedang terjadi? Mustahil bagi leluhur Dao Jiu Suan tidak mampu menahan satu serangan telapak tangan, kan? Dewa Perang Api terkejut dan bingung. Kekuatan leluhur Dao Jiu Suan hanya kalah dari leluhur primal Chaos. Seharusnya tidak seperti itu. Leluhur Dao Jiu Suan terluka. Kaisar Dewa Perang yang gila mengerutkan alisnya. Dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan telapak tangan. Sepertinya itu terlalu parah. Ini seharusnya hadiah dari Tuan Muda Balai. Begitu ya. Pantas saja Raja Negeri Roh Neraka berani bertindak. Dewa Perang Angin mengangguk. Leluhur Dao Jiu Suan bukan tandingan Raja dari Negara Roh Neraka. Dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan telapak tangan pun. Lelucon macam apa ini? Bagaimana ini mungkin? Leluhur Dao Jiu Suan yang kekuatannya hanya kalah dari leluhur primal Chaos. Tidak mungkin begitu lemah. Apa yang terjadi? Kapan Raja dari Negara Roh Neraka menjadi begitu berkuasa? Itu tidak mungkin, kan? Para ahli dari berbagai pasukan yang menyaksikan pertempuran itu terkejut dan bingung. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Melapor kepada Sain Tes, Leluhur Dao Jiu Suan sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia bukan tandingan bagi Raja Bangsa Jiwa Neraka, seorang primal Chaos Heavenly Venerable dari Flame Rache melaporkan dengan hormat. Tidak bisa mengalahkan penguasa Roh Neraka. Sang penyihir api membuka matanya dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin? Meskipun penguasa negara Jiwa Neraka juga merupakan dewa tertinggi, dia tidak sebanding dengan Leluhur Dao Jiu Suan. Apa yang terjadi? Leluhur Dao Jiu Suan bukanlah tandingan Raja Negara Roh Neraka. Ini hanya bisa berarti bahwa Leluhur Dao Jiu Suan terluka. Tidak ada alasan lain. Dengan kekuatan Raja Negara Roh Neraka, mustahil baginya untuk melawan Leluhur Dao Jiu Suan, kata Roh Kaisar Api dengan yakin. Patriark benar, tetua pertama Yan Feng mengangguk. Tak seorang pun di seluruh alam kekacauan yang percaya bahwa Leluhur Dao Jiu Suan bukanlah tandingan Raja dari Negara Roh Neraka. Akan tetapi, penguasa bangsa Jiwa Neraka telah mengirim Leluhur Dao Jiu Suan terbang hanya dengan satu serangan telapak tangan. Leluhur Dao Jiu Suan tidak akan sejauh itu hingga menunjukkan belas kasihan, kan? Leluhur Dao Jiu Suan juga akan menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Kalau begitu, alasannya hanya satu. Leluhur Dao Jiu Suan terluka. Leluhur Dao Jiu Suan, artefak ilahi kekacauan primordial tidak dapat menutupi jarak antara kau dan aku. Raja Bangsa Roh Neraka meraung marah. Sekali lagi, dia melesat dengan ganas dengan aura mengerikan. Tidak masuk akal, wajah tua Leluhur Dao Jiu Suan seganas harimau. Penghinaan dari penguasa Negara Roh Neraka menyebabkan organ-organ dalamnya bergejolak hebat. Namun, serangan telapak tangan Raja Bangsa Roh Neraka itu memang sangat ganas. Serangan itu benar-benar membuat lengan Leluhur Dao Jiu Suan terasa sakit menusuk. Bajingan tua, besiaplah untuk mati. Raja Bangsa Roh Neraka meraung. Dia mendekati suke dalam sekejap dan menyerang dengan tangannya. Desir. Berdengung. Pedangnya tersapu dan langsung berubah menjadi tebasan energi besar yang panjangnya seratus ribu kaki. Dengan suara tajam yang menusuk telinga, tebasan itu menebas ke arah Leluhur Dao Jiu Suan dari jarak nol. Kaisar Bangsa Jiwa Api, apakah semudah itu membunuhku? Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan ganas. Segera, dia mengeluarkan pedang ilahi kekacauan kuno dan kekuatan tempurnya melonjak lagi. Desir. Leluhur Dao Jiu Suan mengayunkan pedang suci di tangannya. Kilatan putih yang menyilaukan meledak. Dalam sekejap, tebasan energi besar itu terbagi menjadi dua. Kemanapun kilatan putih menyilaukan itu lewat, tampaknya ia membelah seluruh alam caotik menjadi dua bagian. Kekuatan pedang ini sangat mendominasi dan mengerikan. Banyak pakar top yang menyaksikan pertempuran itu menghirup udara dingin, jantung mereka bergetar berkali-kali. Hanya pedang ki saja yang memiliki kekuatan seperti itu. Mengesankan, Feng Wuchen tersenyum tipis. Bajingan tua ini seharusnya juga telah mencapai tingkat manifestasi kehendak pedang. Domain pedang dao leluhur Jiu Suan memang telah mencapai tingkat tertinggi. Di seluruh alam caotik, tak seorang pun yang melampaui leluhur dao Jiu Suan di wilayah pedang dao. Bahkan leluhur caotik tidak dapat melampauinya. Desir. Benda, benda, benda. Berdengung, berdengung. Raja Bangsaroh neraka itu kembali melesat dan melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun dengan tangan kosong. Ia beradu keras dengan pedang suci leluhur dao Jiu Suan. Kekuatan dan kecepatannya berada di puncak. Berdengung, berdengung. Tabrakan yang merusak itu menyebabkan kekuatan suci melonjak liar dan tanpa ampun menghancurkan ruang alam caotik. Ledakan. Dalam waktu kurang dari satu menit, Raja dari Negara Roh Neraka sekali lagi mengirim leluhur dao Jiu Suan terbang. Kekuatan tempurnya sangat dahsyat. Raja dari Negara Roh Neraka masih bisa dengan paksa menekan leluhur dao Jiu Suan. Kekuatan tempurnya yang dahsyat sekali lagi membuat takut para kultifator yang menyaksikan pertempuran itu. Sesungguhnya yang mampu melangkah ke alam dewa tertinggi bukanlah orang biasa. Leluhur dao Jiu Suan, gunakan formula kekacauan kuno milikmu dan biarkan aku melihatnya. Raja Bangsaroh Neraka berkata dengan keras. Kekuatan ilahi kuno yang mengerikan dengan cepat mengembun, dan aura yang menakjubkan meletus lagi. Formula kekacauan kuno, membakar surga. Raja Bangsaroh Neraka membentuk segel dengan kedua tangannya. Kemudian, dengan raungan yang dahsyat, kekuatan ilahi kuno yang tak tertandingi meletus. Berdengung, berdengung. Alam kekacauan berguncang hebat. Di atas kehampaan, lautan api besar langsung mengembun selebar ratusan ribu kaki. Seolah-olah seluruh kehampaan yang kacau terbakar, dan suhu ruang meningkat dengan cepat. Pemandangan itu sangat mengejutkan dan spektakuler. Orang-orang merasa takut tak berujung. Seolah-olah mereka telah jatuh ke lautan api yang mengerikan dan merasakan sakit terbakar. Leluhur Dao Jiusuan, biarkan aku melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Raja Bangsaroh Neraka meraung. Dia mengendalikan lautan api dengan kedua tangannya, memadatkan ratusan ribu tornado api dan melesat keluar. Desir, desir, desir. Leluhur Dao Jiusuan memegang pedang ilahi kekacauan kuno di tangannya. Sosoknya berkedip saat dia mengayunkan pedang satu demi satu, terus-menerus menghancurkan tornado api. Mengaum, mengaum, mengaum. Dalam waktu singkat, sejumlah besar binatang api yang menakutkan berkumpul di lautan api dan dengan gila menerkam leluhur Dao Jiusuan. Serangan kejam dan tak kenal ampun datang silih berganti. Benda tua ini berencana untuk menghabiskan kekuatan ilahiku. Leluhur Dao Jiusuan meraung. Ditambah dengan fakta bahwa dia terluka parah, pertempuran dengan intensitas tinggi seperti itu pasti akan menyerburuk lukanya. Jika lukanya makin parah, akibatnya tidak akan terbayangkan. Berapa banyak kekuatan ilahi yang harus kau konsumsi? Raja Bangsaroh Neraka meraung saat tangannya berubah lagi. Ribuan ombak mengamuk. Raja Bangsaroh Neraka meraung lagi. Lautan api yang besar langsung menggulung lapisan-lapisan gelombang besar. Setiap gelombang lebih besar dan lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Pada akhirnya, tingginya mencapai ratusan ribu kaki. Telanlah. Melihat pemandangan ini, para ahli tingkat atas yang menyaksikan pertempuran menelan ludah mereka dengan ngeri. Tubuh mereka gemetar tak terkendali, dan jantung mereka berdebar kencang. Formula kekacauan kuno. Pedang ilahi Dao Surgawi. Leluhur Dao Jiusuan meraung saat aura mengerikan meletus. Kekuatan ilahi kekacauan yang mendominasi disuntikan ke dalam pedang ilahi. Kekuatan ilahi putih yang mengerikan membubung ke langit, mengembun menjadi pusaran selebar ratusan ribu kaki. Aduh. Berdengung. Leluhur Dao Jiusuan menebas dengan pedangnya. Tebasan energi putih selebar ratusan ribu kaki itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat menebas ke arah gelombang ribuan amukan.